Intro Demi pembangunan desa, 37 anggota BPD dilantik dan diharap dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, PLT Bupati Cianjur H. Herman Soherman melantik 37 anggota BPD atau Badan Permusaratan Desa periode 2019-2025 yang terdiri dari 5 desa yang berada di wilayah Kecamatan Cianjur, di Aula Kecamatan Cianjur, Rabu 29 Mei 2019. Selanjutnya, PLT Bupati berharap kepada para anggota BPD yang telah dilantik, mudah-mudahan menjadi awal pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk keberhasilan dan suksesnya membangun desa. Yang harus dilantik, semoga anggota BPD yang dilantik bisa melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Anggota BPD harus kompak, harus bisa bekerjasama yang baik dengan para kepala desa. Dan saya diakini, kalau anggota BPD bisa bekerjasama yang baik sesuai dengan aturan dengan para kepala desa, saya yakin segala penempatan yang ada di desa bisa dilantik bersama. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat, Porko Pimcam Kecamatan Cianjur, Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepatan Cianjur, Jajaran ABPEDNAS atau Asosiasi Badan Permusatan Desa Nasional Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Terima kasih.